Intro Adik Halo om Pagi apa adik? Aku lagi bikin makanan bentuknya Lego Soalnya aku terinspirasi sama ada restoran yang buat makanan temanya Lego Nih aku bikin nasi aku jadi kayak Lego Tuh liat Oh dicetak-cetak kayak Lego ya Emang ada ya makanan berbentuk Lego gitu ya? Oh ini ada restoran yang menu temanya itu Lego Jadi untuk menyambut Legoland di Jepang Jadi kayaknya restorannya itu kan ada di Jepang gitu ya Oh di resmikan di Jepang ya Legoland? Nanti bentar lagi mulai 1 April 2017 besok ya Legoland Jepang itu mulai di resmikan Jadi untuk merayakan hal tersebut beberapa restoran Di area Legoland itu membuat menu makanan bentuknya itu Lego gitu Oh iya Kayak kentang gorengnya Iya kentangnya french friesnya bentuk Lego ya Iya kan Terus liat aja tuh kayak tulis itu hotdog Iya Itu juga itu kayak Hotdognya bentuk Lego juga Oh iya Kayak pemainnya juga Lego Itu hotdognya itu Lego juga Jadi kayak apa-apa-apa ikannya kayak Lego Ngomongin kenapa kayak gitu ya Derita Derita di Jepang kan punya makanan Lego Tapi disini kita punya ini Wow bagus banget siapa yang bikin ini keren banget Kan ada di samping kamu Oh iya Selamat datang Mbak Indri Halo aku Derita Ini Derita Pasti sahabat pagi kalau ngeliat dari jauhan sepertinya ini bukan makanan kan Kayak pajangan Ternyata ini adalah cake Benar ini cupcake Benar ini cupcake Yang bikin orang gak akan tega makannya Iya sayang kayaknya Indri yang bikin ini? Iya bikin sendiri Wah hebat Ini pakai cetakan atau dikreasikan gitu pakai itu ya? Pakai squid Satu-satu dibikin dari butter Wah amat banget Dalamnya apa? Dalamnya kue Kue? Luarnya gini ya dipakai ini? Luarnya dari butter Dibentuk dari butter yang biasa terus kita bentuk bunga Cantik banget Bagus Sayang nih kayaknya mau dimakan ya? Iya sayang banget Maaf ya Iya gak tega Aduh Tuh liat tuh dihancurin Lihat deh Lihat deh om anda itu mau Nah coba deh Tapi takut gak percaya orang kalau itu ada kue Bismillah Bunganya gak tega ya? Oke banget ini Enak ya? Ini cocok nih buat ulang tahun wedding Wow Ini bisa bikin miniatur ini gak sih kota? Bisa Bisa aja di bagian buat taman kotanya Iya kan? Dujur tau Ini ada miniatur kota dari kue dan permen jahe Coba kita lihat ya Ada yang unik dalam pameran yang dihalat Museum of Architects di London, Inggris Mendapat julukan Gingerbread City Seluruh bangunan kota ini terbuat dari kue, coklat dan juga permen Berbagai bangunan pencakar langit tersusun dari lempengan biskuit yang menjulang tinggi Tampak pula kue jahe yang berada di atas keren mencoba membangun gedung tinggi lainnya Permen warna-warni turut menghias kota ini sehingga terlihat indah Semuanya unik dan juga terlihat lezat Rancangan ini merupakan kerjasama perusahaan kue dan juga sekolah arsitektur Pengunjung bisa memilih bangunan favorit mereka dengan memberi donasi sebesar 5 pound sterling Pemenangnya adalah bangunan yang dapat menggalang dana paling banyak atau suara terbanyak dari publik Semua dana ini akan digunakan untuk kegiatan dan program arsitektur di museum ini Diri, ini namanya apa Diri? Cupcake flower Cupcake flower Semuanya flower berarti? Iya, flower Kalau gak flower bukan cupcake flower ya? Bukan Ini dijual berapa Diri harganya? Kalau boleh tau ini siapa tau sahabat pagi atau saya dan keluarga pengen pesen gitu kan? Dari 40 ribu per satuan? Per satuan Pilih borongan bisa dikasih murah dong Bilih borongan Member lah Bisa diatur? Khusus bangannya bisa diatur Iya dulu, keren-keren banget, bagus-bagus sih Berarti satu cupcake itu butuh berapa lama untuk membuatnya? Karena kan kayaknya satu-satu dibuatnya detail banget Cepet sih kalau udah biasa Kalau udah gurunya sih pasti cepet Udah gitu gak bisa pake cetakan lagi, udah tau ya Kempang ini bentuknya gimana Khus ini berapa lama awetnya kalau misalnya belum dikonsumsi? Tahannya di harus ruangan beras ya Karena kita full butter Jadi gak bisa kayak coca panas Udah panas udah kelele Tapi tadi Pak C katanya nunjukin ini apa restoran yang menunya mirip kayak emoticon Restoran apa itu? Iya bukan sih, bener gak sih? Itu ada restoran yang membuat menu makanannya dengan emoticon Jadi nama restoran ini gaggan Gaggan Adanya di Bangkok, Thailand Berbeda dengan kebanyakan restoran yang ada Disini para pengunjung harus memilih menu makanan lewat emoji Tuh menunya itu Jadi gak ada tulisan-tulisan menu Tinggal tunjuk aja mau yang ini Jadi menurut sang pemilik restoran Penulisan menu menggunakan emoji ini untuk memberikan kelejutan kepada konsumen Jadi konsumen bisa bereksperimen dengan menu yang dia pilih Aku terkejut Iya Setelah makan barulah pengunjung dikasih tau menu apa yang dia pesan dengan menuliskan nama makanan di kertas tersebut Hah? Begitu ya? Pengen kan? Tuh liat Kalau mau hubungin Indri Di mana Indri? Di Mindelicious Instagram M-I-N-D-Y-L-Y-C-I-O-U-S Oke kalau gitu terima kasih Mbak Indri Terima kasih Mbak Indri Aku nantarin dulu ya Ini tinggal sini aja ya Mau dikasih liat ke halayak lama Terima kasih Aduh ini bunganya cantik sekali Aduh Lemes banget Lemes banget Lemes sekali Makan ini dong Mana ST nya? ST nya lagi pergi Dari tang nih Ini aku Aku dari tang Aku pemakan Loh ini ada ini pas Tapi berani gak makannya nih Nih sendok Enggak tapi aku mau makan soto mie Soto mie ya? Soto mie banget dibuatin soto mie Tapi yang mie nya tuh yang hitam Ini enak tau pake nasi Kok soto mie warnanya hitam sih? Mie nya hitam Itu enak banget Mie hitam dimana? Soto mie bogor Emang pernah ada disini? Pernah Itu lagi happening banget tuh Soto mie bogor hitam Coba kita cek dengan tim investigasi kita ya Oke oke Ada tayangan ini Apakah mereka punya tayangannya tentang soto mie bogor hitam? Ini dia kita lihat Soto mie hitam Sajian ini sedang hits di kota hujan Bogor Yang memang terkenal sebagai kotanya soto mie Tersanji lezat dengan isian yang lengkap Di antaranya risol Dan tidak ketinggalan irisan daging sapi non melimpah Meski warnanya hitam pekat Tekstur mie nya lembut Jangan khawatir Karena warna hitam berasal dari bahan yang aman Yakni dari tepung arang bambu Atau populer dengan sebutan bambu charcoal Sajian ini laris manis di buru penikmat soto mie Penasaran mencicipinya? Bisa datang langsung ke cafe Boogie Dessert House Di Jalan Bajajaran Bogor Harga perporsinya 24.000 rupiah Oh iya bener ada hitam gitu ya Mau yang itu Emang kelihatannya sih agak menyeramkan warnanya gitu ya Tapi dimakan enak banget ya Enak Katanya bahan hitamnya bahan hitam alami Oh coba Mau pilih yang mana Kalau mau aja Tapi tega gak sih potongnya Novita lebih suka bunga apa Kalau ini kan saya sukanya bunga mawar ya Karena kan saya seneng dengan Princess Belle Kalau aku suka bunga deposito Ini sama Bagus banget jawabannya itu Ini gue coba ya Boleh Coba yang mananya Ini cakep nih Itu ya Oke Bisa dimakan nih bener Bisa dimakan dong Tampilan harus lompat Gimana Ski Oh iya enak loh Nah ngomong-ngomong soal makanan dan juga mie Ini saya kasih lihat ada suatu tanyakan video Seorang chef memasak mie sambil menari Menaranya kayak gimana Nampaknya chef Tianbo Coba lihat Pasal China Dia sudah terbiasa menyajikan mie yang ia masak sambil menari-nari Diiringi musik keras Eh Ini gaya aja Lebah ya Gue pikir narinya gimana Astaga Dia lagi bikin mie nih Mie Oh dia bikin mie Gue bikin dia masak Oh lebay bo Kedeng Gak terkedeng Yowif lah Aku mau cari pisang dulu Tapi lumayan yang ini buat ngeganti soto mie yang dimau Soalnya kita gak ada soto mie ini aja berarti ya Yalah gak apa-apa lah Yaudah nanti aku salamin sama Tante SD Padahal abis ini Tante SD ada kok Nanti balik lagi aja Iya deh aku balik lagi Aku cari pisang dulu Oh iya iya udah Aku titip juga ya Aku mau cari pisang Dadah 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 Aku mau pinjem itu dong kutexnya Om Andre Kalau gak salah Om Andre koleksi kutex ya Maksudnya kita cowok apaan Kalau mau pakai kutex ini saya kasih tau gak boleh sembarangan Pakai kutex Karena jaman dulu kutex itu dipakai oleh bangsawan Ya itu makanya aku mintanya ke Bang Andre Makanya Bang Andre bangsawan Harusnya punya kutex dong Udah saya kubur dalam-dalam Yaudah deh kalau gitu bener ya Itu soal kutex itu menurut Tapi nanti saya jelasin ya Kutex itu Tapi saya punya sisa satu sih Balgi dong satu dong Nah ini Asik Pinjem ya Pakai aja Oke Nah itu Asik Kok udah kering banget nih kutex ini Sampai jumpa